Kita sudah memulai lama gitu mengkonsolidir masyarakat berkait dengan keamanan lingkungan, bahkan saya sebagai penginisiasi yang namanya Pokdar Kamtik Mas di Semarang Utara, khususnya di Bandar Arjoh. Awal itu kita bentuk namanya Satgas Mandali. Alhamdulillah Satgas Mandali ini embryo dari terbentuknya Pokdar Kamtik Mas. Satgas Mandali itu aman terkendali. Memang ini tidak bisa dilakukan hanya sekelompok orang yang bisa menemankan masyarakat. Tentu ini butuh koordinasi dari semua stakeholder, baik itu masyarakat, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, terus lembaga-lembaga yang ada termasuk kepolisian. Jadi harapannya sih kita selalu berkoordinasi untuk selalu memberikan pengertian terutama kepada orang tua. Karena ini kan masih anak-anak muda, masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk muntun. Jangan sampai ini menjadi masalah baru di kota Semarang. Dan kita juga nanti ini berkait dengan wali kota. Yang tentu kita, maka di pasangan Yayak Joss ini, yang kita jadikan program di nomor satu adalah berkait dengan SDM yang unggul. SDM yang unggul ini salah satunya adalah pendidikannya, kesehatannya, masyarakat mental, masyarakatnya, warganya. Salah satunya adalah pendidikan moral. Karena kalau melihat dari warga yang saat ini yang lagi booming terkait dengan kreak nih, terkait dengan masalah mental dan masalah ekonomi dan masalah agama yang kurang kuat. Kita mendorong kerjasama yang baik di semua struktur ini agar paling tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda secara positif. Kita buatkan kegiatan, kita fasilitasi semua hal-hal yang positif. Contoh ini, hal kecil bagaimana memaksimalkan karantaruna, memaksimalkan gen Z, gen milenial, supaya banyak waktu untuk hal positif sehingga dia akan mengurangi kegiatan yang negatif. Tentu ini juga harus ada komunikasi yang baik dengan kepolisian, biar kepolisian, baik secara represif maupun preventif begitu, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu mengurangi contoh ini kan kebanyakan itu anak-anak muda ini belum terkontrolnya ada minuman keras yang dikonsumsi oleh anak-anak muda termasuk ubat-ubatan terlarang itu belkopro dan sebagainya ini yang saya kira ini butuh koordinasi bersama. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia